Pendekar tongkat dari Liong Sanjilid 4. Betapapun sukarnya pekerjaan itu, Kong Li berlaku sabar dan hati-hati sehingga dalam beberapa bulan saja ia berhasil membawa air itu dengan jalan agak cepat dengan selamat sampai di puncak dan air di dalam pikulannya masih penuh tanpa ada yang tumpah. Akan tetapi, setelah melihat bahwa anak muda itu dapat membawa air di pikulannya dengan baik dan tidak ada yang tumpah di jalan, gurunya lalu mencabut sebatang rotan yang tergabung di dalam pikulan itu. Dan demikianlah, pada saat Kong Li berhasil membawa air dengan selamat tanpa tumpah sedikit pun sampai ke kuil, guru yang aneh ini selalu mencabut sebatang rotan lagi hingga setahun kemudian, rotan yang berada dalam pikulan Kong Li hanya tinggal beberapa belas batang saja. Namun, berkat keulatan dan ketekunannya, anak muda itu sanggup memikul dua kaleng air itu dengan pikulannya yang makin mengecil ini dengan selamat, bahkan kini ia sanggup memikulnya sambil berlari-lari sedang air di dalam kaleng itu tidak tumpah setetes pun. Selain Carol mengambil air yang aneh ini, juga dalam hal membelah kayu, gurunya mempunyai peraturan yang lebih aneh lagi. Entah untuk apa maka Kong Li diperintahkan membelah kayu setiap hati sehingga belahan kayu menjadi bertumpuk-tumpuk di belakang kuil. Kayu yang dipilihnya adalah kayu yang terkenal keras dan ulet, sedangkan kapak yang digunakan adalah kapak tumpul yang sudah tua dan yang tadinya terlepak di dapur kuil hingga macu kapak itu sudah berkarat. Akan tetapi, ketika Kong Li hendak mengasah kapak itu, suhunya melarang sehingga ia terpaksa menggunakan kapak tumpul itu untuk membelah kayu. Mula-mula memang sukar sekali karena dengan sebuah kapak tumpul, sebatang kayu tak dapat diputuskan dalam 30 kali bacokan. Akan tetapi, lambat laun ia dapat juga membelah sebatang kayu dengan 2-3 kali bacokan saja, padahal kapaknya makin hari makin tumpul saja. Kong Li bukanlah seorang anak muda yang bodoh. Walaupun mula-mula ia merasa heran dan tidak mengerti akan peraturan suhunya yang aneh dan yang seakan-akan sengaja menyiksa dirinya itu, lambat laun ia maklum bahwa pekerjaan-pekerjaan tiap hari dilakukannya itu, bukanlah semata meta pekerjaan biasa, akan tetapi adalah latihan-latihan yang ternyata mendatangkan kemajuan besar pada dirinya. Pengambilan air dengan menggunakan pikulan rotan itu membuat ginkangnya maju pesat dan mengapak kayu dengan kapak tumpul itu mendatangkan tambahan tenaga yang hebat dan tidak kentara kemajuannya. Pada suatu hari, setelah ia berada di kuil itu hampir satu setengah tahun lamanya, Liong San Lokai ikut dengan ia mengambil air. Orang tua itu juga membawa pikulan dengan dua kaleng kosong untuk mengambil air dan alangkah rannya Kong Li ketika melihat bahwa pikulan suhunya hanya terdiri dari sebatang rotan saja. Ia merasa ragu-ragu apakah sebatang rotan itu akan cukup kuat untuk menahan dua kaleng air. Sedangkan ia sendiri yang masih menggunakan sepuluh batang rotan pada pikulannya harus menggerakkan seluruh tenaga WE Kangnya untuk dapat memikul air itu tanpa tumpah di jalan. Akan tetapi, setelah mereka mengisi air pada kaleng masing-masing, sambil tersenyum Liong San Lokai berkata, Muridku, dulu ketika kau pertama kali mengambil air, pikulanmu terbuat dari empat puluh batang rotan. Sekarang dengan sepuluh batang rotan saja kau sudah sanggup melakukan pekerjaan ini. Hal ini berarti bahwa Gin Kang dan WE Kangmu telah bertambah empat kali lipat daripada dulu. Apakah kau kira segala macam pekerjaan yang kau lakukan itu tidak ada gunanya? Ha, ha, muridku, kalau demikian halnya, maka aku tentu akan merasa malu menjadi suhumu. Kemudian kedua orang itu memikul air masing-masing dan naik ke puncak, walaupun Liong San Lokai hanya menggunakan pikulan yang terbuat dari sebatang rotan saja, namun Kongli tidak mampu menyamai kecepatan gurunya yang jauh mendahuluinya. Hal ini membuat hati anak muda itu makin tunduk dan kagum. Ketika ia mengapak kayu dengan kapak tuanya yang sudah tua dan tumpul sekali, dengan sekali ayun saja ia telah dapat membelah sebatang kayu yang besar. Liong San Lokai tertawa senang melihat kemajuan muridnya. Orang tua ini lalu maju menghampiri sebatang kayu yang besar dan sekali mengayunkan tangannya yang dimiringkan, maka kayu itu terbelah menjadi dua. Kongli memandang dengan macu kagum sekali dan ia buru-buru menjatuhkan diri berlutut di depan gurunya. Suhu, teo cu mohon petunjukmu lebih jauh, katanya. Liong San Lokai mengelus-elus jenggotnya yang panjang. Muridku, untuk dapat melakukan apa yang kau lihat tadi, kau harus berlatih lagi dengan rajin. Dan selain itu, kau harus melatih hawa dan tenaga di dalam tubuhmu dengan jalan bersamadi dan mengatur jalan pernafasanmu. Kemudian orang tua itu memberi pelajaran kepada muridnya tentang bersamadi dan mengatur jalan pernafasan, akan tetapi sama sekali tidak menyebut-nyebut tentang pelajaran ilmu silat. Biarpun begitu, Kongli mendengarkan dengan penuh perhatian dan semenjak hari itu, ia mempergiat latihan-latihannya yang berupa pekerjaan itu sambil melatih diri dengan bersamadi dan mengatur pernafasan. Setahun telah lewat pula tanpa terasa dan Kongli telah berdiam di puncak Liong San lebih dari dua tahun bahkan hampir tiga tahun. Akan tetapi kini ia telah dapat memiku lahir dengan menggunakan sebatang rotan saja dan dapat membelah kayu dengan kedua telapak tangannya. Setelah melihat kemajuan muridnya ini, barulah Liong San Lokai memberi pelajaran ilmu silat. Akan tetapi karena Kongli telah mempelajari dasar-dasar silat, maka orang tua itu hanya memberi dua macam ilmu silat saja, yakni ilmu silat tangan kosong yang disebut Liong San Kun Hoat, dan ilmu tongkat yang disebut Liong San Kuai Tung Hoat atau ilmu tongkat aneh dari Liong San. Kalau ilmu silat tangan kosong Liong San Kun Hoat sudah aneh dan hebat sekali gerakan-gerakannya, adalah Liong San Kuai Tung Hoat benar-benar luar biasa. Karena di dalam ilmu tongkat ini terdapat pukulan dan gerakan mirip dengan gerakan pedang atau toya, hingga boleh dibilang bahwa ilmu tongkat ini adalah semacam ilmu gabungan dari ketiga macam senjata itu. Dan karena ilmu ini diciptakan oleh Liong San Lokai sendiri maka hebatnya bukan main. Ketika mencipta ilmu tongkat ini, Liong San Lokai dengan secara cermat sekali memasukkan gerakan-gerakan dari semua cabang persilatan hingga dengan demikian, maka Liong San Kuai Tung Hoat ini dapat memecahkan serangan-serangan dari ilmu silat terhebat dari cabang-cabang persilatan yang terkenal seperti Siao Lim Pai, Butong Pai dan lain-lain lagi. Dengan penuh ketekunan, Kong Li melatih diri sampai dua tahun lagi sehingga ia telah belajar ilmu silat di atas puncak Liong San untuk lima raun lamanya. Pada suatu hari Siao-nya memanggilnya, Kong Li, muridku. Sekarang telah tiba waktunya bagimu untuk turun gunung dan mempergunakan ilmu kepandainmu untuk kebajikan, tapi, Suhu, kepandainan Te'o Chu belum berarti. Ha, 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 muridku, memang seharusnya demikianlah sifat yang kau miliki. Sederhana dan merendah. Ingatlah bahwa orang yang bodoh selalu memperlihatkan dan menyombongkan kebisaannya yang tak lain hanyalah kebodohannya semata. Kau merasa bahwa kepandainmu belum berarti? Nah, memang demikianlah adanya. Kepandain siapakah yang dapat disebut tinggi dan banyak artinya? Oleh karena itu, maka dengan kepandainmu yang tak berarti itu kau jangan sekali-sekali berlaku sombong dan sewenang-wenang. Tapi betapapun juga, dibandingkan dengan kepandainmu sebelum kau datang ke sini dulu kau telah mendapat kemajuan yang bukan sedikit. Ketahuilah bahwa sebelum aku menerimamu sebagai murid dan sengaja menunggumu di kudil rusak yang berada di kaki bukit ini, aku telah menyelidiki keadaanmu dan tahu pula akan riwayatmu. Maka sekarang pulanglah dan lakukan kewajibanmu sebagai seorang putra terhadap ibunya yang telah janda, juga sebagai seorang ksatria yang harus selalu mengulurkan tangan menolong sesama manusia yang ditimpa penderitaan. Tapi jangan sekali-kali melanggar sumpahmu dan dengan alasan apapun jangan sekali-kali kau membunuh orang Kongli berlutut dan menyatakan kesanggupannya untuk mentaati semua nasihat dan pesan suhunya. Liyong San Lokai lalu mengambil sebuah peti hitam dan membukanya. Kongli tercengang melihat bahwa di dalam peti itu terdapat beberapa potong pakaian yang terbuat dari sutra indah. Muridku, pakaian-pakaian ini dulu sengaja ku buat untuk seorang muridku, tapi sayang sekali muridku itu telah tewas dalam sebuah bibu. Sayang sekali tanda seru. Ia sebetulnya memiliki bakat baik sekali, akan tetapi sayang bahwa kesabarannya kurang besar sehingga ketika ia mendengar betapa pihak Gobi Pai menantang-nantangku, ia lalu pergi dari sini untuk menyambut tantangan itu. Ketika itu aku sedang pergi dan meninggalkan muridku itu seorang diri di sini. Maka datanglah utusan Gobi Pai yang menantangku untuk mengadakan pertandingan silat di kota Lemsan. Muridku itu tidak tahan mendengar ucapan-ucapan tantangan yang dianggapnya sangat menghina sehingga ia mewakili aku pergi ke Lemsan. Akan tetapi, kepandainya belum tinggi, dan ia tak dapat melawan pihak Gobi. Dan celakanya, ia berdarah panas hingga karena kenetadannya, ia tewas dalam pidu itu Kongli heran mendengar hal ini. Di dalam hatinya ia merasa heran sekali mengapa suhunya tidak membalaskan sakit hati muridnya itu. Agaknya orang tua itu dapat mengetahui suara hatinya, maka lalu berkata, aku sendiri sudah tua dan aku tidak ada nafsu lagi untuk bertempur mencari permusuhan. Dan pula, tibu itu terjadi dengan jujur, maka soal kalah menang bukanlah apa-apa. Juga demikian dengan kematian dalam pibu yang sudah sewajarnya. Kau janganlah salah mengerti, muridku. Memang benar kau kularang membunuh orang, akan tetapi, yang kumaksudkan membunuh ialah jika kau menjatuhkan tangan maut kepada seseorang dengan hati sengaja hendak membunuhnya. Kalau kau berada dalam sebuah pertempuran melawan seorang lawan dan dalam membela diri kau sampai menewaskan lawan itu, aku tidak menganggap kau melanggar sumpahmu. Akan tetapi kalau kau membunuh lawan yang sudah tidak berdaya, nah, itulah yang kumaksudkan membunuh dan melanggar sumpahmu. Mengertikah kau, muridku Kongli mengangguk maklum. Muridku itu tewas dalam sebuah pibu yang jujur karena ia terlalu terburu nafsu. Oleh karena itu maka ketika menerimaka sebagai muridku, kau kulatih belajar sabar dan menahan nafsu agar kelap jangan sampai kau mengalami nasib seperti muridku itu. Ketika itu, aku pulang ke gunung ini membawa beberapa potong pakaian ini untuknya, tapi, ia telah pergi dan takkan kembali lagi. Sekarang pakaian ini ku berikan kepadamu, Kongli. Pakailah ini karena tidak pantas kalau kau pulang mengenakan pakaian pengemis, sehingga kau akan membuat malu nama ibumu saja. Kongli menerima pakaiannya itu dengan terharu dan berterima kasih sekali. Dan jika ada kesempatan dan waktu, aku ingin sekali mendengar kau naik ke gobisan dan mencoba kepandaian ahli silat di gunung itu. Aku yakin bahwa kau takkan kalah, muridku. Dengan jalan itu sedikitnya kau akan menebus hutang mereka kepadaku dan menggosok namaku yang telah menjadi suam karena jatuhnya muridku dulu. Maka mengertilah Kongli bahwa betapapun juga, suhunya ini masih mempunyai nafsu untuk membalas kekalahan muridnya. Hanya saja, orang tua ini tidak mau bertindak sendiri dan mengharapkan dia untuk mewakilinya. Baik, suhu. Akan Teo Chu coba untuk memperlihatkan bahwa ilmu kepandaian suhu tidaklah serendah yang mereka duga. Kemudian, setelah banyak-banyak menerima nasihat dan pesan suhunya yang aneh tapi baik hati itu, Kongli meninggalkan puncak Liyong San. Ia mengenakan pakaian sutera warna kuning yang indah sehingga tampak seperti seorang putra hartawan sedang melancong. Beberapa hari kemudian pada suatu pagi yang terang indah Kongli yang melakukan perjalanan menuju ke Biciu yang sangat jauh letaknya dari Liyong San, memasuki sebuah hutan setelah singgah di sebuah kampung untuk menanyakan jalan menuju ke Biciu. Ternyata bahwa perantauannya sebagai pengemis dulu ketika ia mencari-cari guru, berjalan jauh sekali sehingga untuk pulang kembali ke Biciu, ia harus melewati dua provinsi yang besar dan luas. Karena ia memang sengaja hendak meluaskan pengalaman, maka ia berjalan dengan perlahan dan tidak terburu-buru, sungguh pun hatinya telah sangat rindu kepada ibunya. Ia meniru kebiasaan suhunya dan sebelum turun dari Liyong San, ia membuat sebatang tongkat bambu kuning yang tumbuh di puncak Liyong San. Tongkat ini kadang-kadang ia pegang, kadang-kadang ia selipkan diikat pinggangnya seperti sebatang pedang. Ketika ia tiba di tengah hutan, tiba-tiba ia mendengar suara beradunya senjata dan suara teriakan-teriakan. Ia segera menggunakan ilmu kepandayan lari cepat dan tak lambu kemudian ia telah tiba di tempat pertempuran yang sangat dasyat. Seorang gadis cantik berpakaian hijau sedang dikeroyok oleh lima orang yang berpakaian sebagai piausu, dan gadis yang bersenjata sebatang pedang itu nampak terdesak sekali. Harus ia akui bahwa ilmu pedang nona itu hebat sekali dan ia teringat akan seorang nona yang dulu sering ia kenangkan karena pernah menjatuhkannya dalam dua jurus. Kong Li memandang dengan penuh perhatian karena gerakan-gerakan gadis yang lincah dan gesit sekali itu membuat wajahnya sukar dilihat. Tetapi akhirnya ia kenali juga gadis itu. Tidak lain adalah Kim Gan Eng Choa Kim Nyo Siga Ruda bermata emas yang dulu pernah menyerang dan menjatuhkan Gan Piausu. Kelima Piausu yang mengeroyok gadis itu pun rata-rata memiliki ilmu silat tinggi dan keadaan gadis itu benar-benar berbahaya. Nona yang cantik itu telah mulai mundur-mundur saja dan mencari jalan keluar untuk melarikan diri, tapi lima orang pengeroyoknya mengurung rapat sekali sehingga ia tidak mendapat kesempatan untuk lari. Jidak yang halus kulitnya itu telah mulai berpeluh. Kong Li tidak tega melihat keadaan ini, maka ia lalu melompat ke tengah lapangan pertempuran sambil berkata, Cui sekalian, harap bersabar dulu dan tahan senjata akan tetapi, Kelima orang Piausu yang agaknya sedang marah sekali itu tidak mempedulikan seruan Kong Li, bahkan karena mereka menyangka bahwa pemuda ini tentu kawan dari Kim Gan Eng yang mereka keroyok, seorang di antara mereka menggunakan goloknya menyerang Kong Li dengan gerak tipu harimau. Menyambar hati. Kong Li cepat mengelap dan sekali ia ulurkan tangan kanannya, penyerangnya itu merasa lengannya yang memegang golok menjadi lumpuh dan goloknya itu telah berpindah tangan. Terkejutlah kawanan Piausu itu melihat kehebatan Kong Li, dan tiba-tiba mereka menahan serangan. Kesempatan itu digunakan oleh Kim Gan Eng untuk melompat keluar dan lari secepatnya meninggalkan tempat itu. Kawanan Piausu itu hendak mengejar, tapi gadis yang dikejarnya telah lenyap di antara pohon-pohon yang memenuhi hutan hingga mereka kembali ke tempat pertempuran sambil menyumpah-nyumpah. Tuan, kau sungguh tidak adil dan sembrono sekali. Apakah kau juga kawan dari penjahat wanita itu maka berani memusuhi kami kata seorang di antara mereka yang menjadi pemimpin. Kong Li cepat-cepat mengangkat tangan memberi hormat. Harap Cui suka memaafkan karena sesungguhnya Siao Peh hanya kebetulan lewat saja di sini dan tidak mengenal siapa-siapa. Hanya karena melihat betapa seorang wanita, seorang diri pula, dikeroyok oleh lima orang gagah perkasa seperti Cui dan keadaannya terdesak sekali, maka Siao Peh berlaku lancang untuk memisah, bukan maksud Siao Peh membantu siapa-siapa. Kalau saja kau tahu siapa adanya wanita setan yang kami keroyok itu, Tentu kau tidak akan sudi ikut campur apalagi membantunya siapakah dia dan mengapa kalian mengeroyoknya tanya Kong Li pura-pura tidak tahu. Dia adalah Kim Gan Eng Choa Kim Nyo si Garuda bermata emas yang sangat terkenal karena kejahatannya. Apakah kejahatannya dan apakah ia mengganggu kalian ah, anak muda? Kau nampaknya berkepandaian tinggi, tapi ternyata kau belum mengenal orang-orang di dunia Kang Ou. Dia telah merampas lima ratus tel emas yang menjadi tanggungan kami. Dua hari yang lalu, ketika pembantu-pembantu kami mengawal segerobak barang berharga menuju ke Title, perempuan itu mencegat di hutan ini dan merampas sekantung emas sebanyak lima ratus tel. Dan kami berlima sengaja mencarinya untuk menghajarnya. Hampir saja kami dapat memetuknya, Tapi kau yang tidak mengerti apa-apa tiba-tiba telah menggagalkan usaha kami hendak mendapatkan kembali uang yang menjadi tanggungan kami itu, pemimpin Piausu itu menghela nafas dan nampaknya jengkel sekali. Kong Li buru-buru menjura dan minta maaf, ah, sungguh menyesal sekali Siaw Teh telah berlaku lancang, dan perbuatan Siaw Teh ini harus dihukum. Sekarang ku harap Cui suka mengantarkan Siaw Teh mengunjungi sarang perampok ku wanita itu dan Siaw Teh akan mencoba menebus dosa Siaw Teh tadi dan mendapatkan kembali emas kalian itu, kelima orang Piausu itu saling pandang, dan pemimpin mereka berkata, Kong Cu, kau nampaknya seperti seorang sastrawan, tapi kami telah mengetahui bahwa kau berkepandaian tinggi karena dalam sekali serang saja dapat merampas golok sutaku. Akan tetapi kau ketahulah bahwa pada waktu ini penjahat perempuan tadi tentu telah kembali ke sarangnya dan kau harus tahu bahwa di sarangnya terdapat suhengnya yang berkepandaian hebat sekali dan sukar dilawan. Kalau tidak mengingat suhengnya itu, kami berlima tentu sudah siap-siap pergi menyerbu ke sana, siapakah suhengnya itu Kong Li pura-pura tidak tahu, padahal ia telah dapat menduga bahwa suheng dari nona cantik itu tentu Hek Ciumo Pau Kian. Suhengnya adalah seorang iblis yang amat hebat dan tinggi ilmu silatnya dan kami. Berlima terus terang saja bukanlah tandingannya. Namanya Pau Kian dan julukannya Hek Ciumo si iblis tangan hitam, mengingat betapa dulu ia pernah dihina oleh Cio A. Kim Nio ketika minta berguru kepadanya, dan betapa ia hendak mencari si iblis tangan hitam untuk diangkat sebagai guru, maka makin besar keinginan Kong Li hendak bertemu kepala rampok yang ditakuti orang itu. Biarlah, akan Siao T. coba menghadapi Pau Kian. Kalau sampai terjadi pertempuran, biar Siao T. melawan Pau Kian dan Cui dapat menghadapi nona tadi, katanya. Tapi harus diingat bahwa mereka itu mempunyai anak buah yang banyak pula, seorang piausu berkata. Kong Li menjadi gemas dan berkata, kalau tuan berlima tidak berani, tunjukkanlah saja tempatnya dan Siao T. akan pergi sendiri. Kalau Siao T. berhasil mendapatkan kembali 500 cil lemas itu, akan ku serahkan kepada kalian Kong Cu, siapa sebenarnya engkau maka bicaramu begini besar pemimpin piausu itu bertanya. Siao T. silim bernama Kong Li, dan kepandaian apakah yang kau wandalkan untuk menghadapi Pau Kian Kong Li tersenyum dan mengeluarkan tongkat bambunya? Inilah yang kuandalkan. Marilah kita berangkat kalau kalian memang berani, kelima orang piausu itu heran sekali melihat bahwa senjata anak muda itu hanya sebatang tongkat bambu. Akan tetapi melihat sikap anak muda itu begitu tenang dan berani, timbul pula semangat dan keberanian mereka lalu mengantar Kong Li menuju ke sebuah bukit kecil yang penuh dengan hutan dan tidak jauh dari hutan itu letaknya. Memang benar penuturan kelima piausu tadi. Dua hari yang lalu, ketika pembantu-pembantu mereka mengantarkan barang-barang berharga menuju ke tiple dan lewat di hutan itu, tiba-tiba dari belakang pohon melompat keluar seorang Nona berbaju hijau yang memegang sebatang pedang. Nona ini adalah Coak Kim Ngo yang lalu membentak para piausu itu supaya berhenti. Pembantu-pembantu dari Piau Kiyok, perusahaan pengantar barang, Naga Kuning itu merasa heran melihat pencegat mereka, tapi mereka berhati tabah karena Oe Ilyong Piau Kiyok sudah terkenal dan jarang sekali ada perambok berani mengganggu karena segan berhadapan dengan para pimpinan Piau Kiyok itu, yakni lima saudara seperguruan yang dijuluki Nga Wai Ilyong atau lima naga kuning. Akan tetapi, melihat sikap dan pakaian Nona itu, mereka menduga bahwa Nona itu tentulah Kim Gan Eng yang terkenal dan yang memang biasa melakukan perampokan seorang diri saja. Pemimpin rombongan piausu itu menjura dan menegur, kalau kami tidak salah duga, nih hiap ini tentulah Kim Gan Eng yang terkenal. Coak Kim Ngo tertawa-tawa. Matamu awas juga sahabat. Sekarang setelah kau tahu berhadapan dengan Kim Gan Eng, jangan banyak cerweb lagi dan serahkan kantong yang berisi 500 cil lemas itu kepadaku sebagai tanda penghormatan. Dan tentu saja para piausu itu tidak sudi mengalah karena walaupun nama Kim Gan Eng Coak Kim Ngo sudah sangat termasyur, namun pertanggungan jawab mereka berat sekali kalau harus menyerahkan harta yang mereka kawal itu. Maka terjadilah pertempuran hebat dan dengan mudah saja Coak Kim Ngo menghajar semua piausu itu hingga mereka tak berdaya dan luka-luka. Dengan enak saja Coak Kim Ngo lalu mengambil sekantong emas itu sambil berkata. Katakan kepada Ngo E. Ilyong bahwa yang mengambil emas ini adalah Kim Gan Eng, dan jika mereka merasa marah, boleh mereka datang di tempat ini. Aku menanti kedatangan mereka di sini selama dua hari. Kalau dalam dua hari mereka tidak muncul, maka emas ini menjadi milikku yang sah lalu pergilah wanita itu. Demikianlah, maka dua hari kemudian, kelima piausu itu datang di tempat itu dan bertempur melawan Kim Gan Eng Coak Kim Ngo dan hampir saja mereka dapat merobohkan wanita itu kalau tidak keburu datang Kong Li yang menggagalkan kemenangan mereka. Akan tetapi, karena ia memang jujur, pemuda itu merasa menyesal sekali atas gangguan yang tidak disengaja dan ia sanggup untuk merampas kembali emas itu dari tangan Kim Gan Eng, hingga bersama-sama kelima naga kuning itu ia pergi ke sarang Kim Gan Eng dan Su Hengnya yakni Hek Chiu Mo Si Iblis Tangan Hitam. Kedatangan Kong Li dan kelima piausu itu agaknya telah diketahui oleh Pau Kian dan semuanya, karena ketika mereka tiba di luar hutan yang menjadi sarang kawanan perampok itu, mereka telah disambut oleh segerombolan perampok yang dikepalai oleh seorang yang bertubuh pendek gemuk. Pemimpin perampok ini dengan sikap hormat lalu mempersilahkan mereka masuk ke dalam hutan di mana Pau Kian dan Coak Kim Ngo telah menanti. Coak Kim Ngo mengenakan pakaian serba hijau yang baru dan indah sedangkan di rambutnya terhias bunga warna merah sehingga ia sama sekali tidak pantas disebut seorang perampok yang ganas. Kong Li melihat laki-laki yang berdiri di dekat Coak Kim Ngo. Ternyata Pau Kian adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, wajahnya tampan dan cambang bauknya terpelihara baik. Tapi yang paling menyeramkan adalah telapak tangannya, karena tangan itu dari pergelangan ke bawah berwarna hitam. Diam-diam Kong Li terkejut karena ia teringat akan penuturan suhunya bahwa memang ada orang di rimba hijau, perampok, dan sungai telaga, kaum bajak, yang memiliki kepandaian-kepandaian tinggi dan melatih tangan mereka sedemikian rupa sehingga mereka benar-benar hebat dan berbahaya sekali. Di antara ilmu-ilmu yang aneh itu terdapat ilmu-ilmu untuk membuat kedua tangan menjadi ampuh, kuat, dan bahkan mengandung bisa yang berbahaya. Latihan-latihan menguatkan tangan ini ada yang disebut tangsi ciang, tangan pasir merah, peksi ciang, tangan pasir putih, dan lain-lain. Kalau melihat tangan Pau Kian yang kehitam-hitaman dan mengeluarkan cahaya terang ini, Kong Li dapat menduga bahwa kepala rambok ini tentu telah melatih tangannya dengan ilmu tiat si ciang, tangan pasir besi, yang sungguh pun tidak mengandung bisa, namun kekuatan dan kehebatannya luar biasa karena kedua tangan itu dengan tenaga penuh merupakan senjata yang berbahaya dan bahkan sanggup digunakan untuk melawan senjata tajam tanpa terluka. Pau Kian telah mendengar dari semuanya bahwa kelima naga kuning telah mengeroyoknya dan hampir ia mendapat selaka, tapi untung keburu tertolong oleh seorang pemuda sastrawan. Kini melihat betapa pemuda itu datang bersama-sama dengan para piausu, tentu saja Pau Kian dan Cho A. Kim Ngimar menjadi heran sekali. Ha, ha, ha. Gau E. Iliong sungguh tabah sekali, berani memasuki tempatku. Apakah barangkali karena sudah dapat mendesak semuiku, lalu kalian menganggap bahwa kalian boleh saja memperlihatkan kepandayan di sini? Pau Kian menyambut kedatangan mereka dengan kata-kata menyindir. Gau E. Iliong memang sudah maklum akan kehebatan kepandayan kepala rampok itu, maka mereka lalu menjura dan yang tertua berkata merendah, Pau Tai Ong, harap dimaafkan kami berlima yang lancang dan tidak tahu diri. Kedatangan kami ini sebetulnya hendak mohon kemurahan hati Tai Ong untuk mengembalikan emas yang menjadi tanggung jawab kami, karena kalau tidak, nama piausu kami akan rusak dan tak seorang pun mau mengirimkan barang melalui kami lagi. Ha, ha, enak saja kau bicara. Kalian tadi sudah berani berlaku begitu kurang ajar menyerang sumoiku dan hampir saja melukainya. Kalau aku tidak menghajar kalian untuk kekurang ajaran kalian itu pun sudah boleh dibilang aku berlaku murah. Sekarang yayarlah emas itu untuk menebus kekurang ajaranmu. Tadi tentu saja kelima piausu itu merasa marah dan tidak senang mendengar ucapan ini, akan tetapi mereka masih merasa takut-takut terhadap Pau Kian hingga mereka kini hanya memandang ke arah Kong Li untuk minta bantuan. Ternyata pada saat itu Kong Li tengah memandang kepada Choa Kim Nyo dengan matu kagum, karena dalam pandangan matanya, tak pantas Nona itu menjadi seorang perampok. Juga ia merasa heran sekali mengapa Nona itu tidak kelihatan menjadi tua dan tetap seperti gadis yang dulu merobohkan gan piausu ketika ia berusia 15 tahun atau 5 tahun yang lalu. Masih tetap muda, cantik dan jelita. Kini melihat semua matu kelima piausu itu ditujukan ke arahnya, Kong Li lalu menjurah kepada Pau Kian dan berkata dengan suara halus, Lon Hiong, aku sebagai orang luar seharusnya tidak boleh mencampuri urusan ini, akan tetapi karena kebetulan sekali aku terlibat, apa boleh buat aku berlaku lancang. Memang sebetulnya, di dalam pertempuran antara kelima piausu ini dengan adikmu, adalah kehendak adikmu sendiri yang menantang kepada mereka. Dan di dalam pertempuran itu, adikmu yang kalah, maka sudah sepantasnya kalau ia mengembalikan barang yang dirampasnya. Aku, tanpa ku sengaja telah memisah dan karenanya membuat rugi kepada piausu-piausu ini, maka untuk menebus kesalahanku ini, ku harap dengan sangat supaya kau dan adikmu berlaku bijaksana dan adil serta menginsyafiakan kekalahan adikmu dan mengembalikan emas itu kepada yang berhak. Tiba-tiba kedua matca Pau Kian berputar-putar dan alis matca bangun berdiri. Untuk sebutan Loeng Hiong saja ia sudah marah sekali, karena sungguhpun usianya sudah 40 tahun, namun ia belum kawin dan karenanya tidak suka disebut orang tua. Apalagi mendengar kata-kata Kong Li yang biarpun halus tapi bersifat menasihatinya itu, ia menjadi marah bukan main. Eh, eh, anak muda kurang ajar. Siapa kau maka berani-berani ikut datang membela para piausu ini Kong Li tersenyum tenang. Aku Lim Kong Li dan orang biasa saja yang mengharap kejujuran dan keadilanmu terhadap sesama manusia, Pau Kian membanting-banting kakinya karena gemas. Kau tadi bilang bahwa adikku kalah oleh kelima piausu ini. Baik, sekarang emas itu telah berada di tanganku dan jika kelima piausu ini dapat mengalahkan aku, baru aku mau menyerahkan emas itu. Atau barangkali kau sendiri hendak maju? Boleh dengan sikap sombong sekali Pau Kian si iblis tangan hitam menantang. Kelima piausu tak berani menjawab karena mereka tidak ada harapan untuk dapat mengalahkan Pau Kian. Dengan sikap masih tenang dan bibir tersenyum, Kong Li maju dan berkata, Biarlah aku yang maju mencoba-coba, karena aku harus menebus kesalahanku terhadap kelima piausu ini. Baik, majulah Pau Kian tertawa menghina lalu membuka jubah luarnya hingga nampak tubuhnya yang tegap dan besar hanya terbungkus oleh pakaian yang ringkas dan tipis. Kini kedua lengannya nampak dan ternyata bahwa lengan itu dari pergelangan tangan ke atas, berkulit putih bersih sehingga kedua tangan yang hitam itu kelihatan mengerikan sekali. Kong Li menarik keluar tongkat bambunya dan mengencangkan ikat pinggangnya dengan gerakan perlahan dan lemah lembut hingga melihat sikap ini, kelima piausu itu berdebar-debar khawatir. Mereka sungguh ragu-ragu untuk percaya bahwa pemuda yang halus ini akan berani melawan Pau Kian si iblis tangan hitam. Sementara itu Chau Akim Nyo yang semenjak tadi memandang kepada Kong Li dengan penuh ekak guman akan kecakapan dan kehalusan perangai pemuda itu, melangkah maju dan berkata kepada Pau Kian. Su Heng, biarkan aku sendiri yang menghadapi si Ocai, pemuda pelajar, ini. Tadi aku dikalahkan oleh para piausu curang itu dengan keroyokan, kalau satu sama satu, belum tentu aku kalah. Pau Kian maklum di dalam hatinya bahwa semuanya ini tertarik akan kebagusan pemuda ini dan selain tahu akan keberanian semuanya yang memiliki kepandayan cukup tinggi, juga si iblis tangan hitam ini menduga bahwa pemuda sastrawan itu tentu berkepandayan tinggi pula. Maka apa salahnya kalau Sumoy-nya mencoba-coba dulu agar ia dapat mengukur sampai di mana kehebatan Kong Li? Maka ia mengangguk dan berkata sambil tertawa. Majulah, Sumoy, tapi jangan kau habiskan sendiri. Biarlah kau main-main dengan dia sebentar dan nanti biar aku sendiri yang menyelesaikannya. Sungguh ia sangat tekebur dan memandang rendah, hingga Kong Li menjadi mendongkol dan mengambil keputusan untuk memperlihatkan kehebatannya. Kong Chu, majulah dengan suara yang merdu dan kerlingan metle, tajam. Cho Akim Nimar mencabut pedangnya dan melintangkan pedang itu di depan dadanya. Baik, dan kau hati-hati lah kata Kong Li. Kemudian ia mengirim serangan pertama dengan tongkat bambunya ke arah pundak nona itu. Melihat datangnya serangan yang dilakukan dengan sembelarangan dan perlahan ini, tidak saja para piausu yang tadinya menaruh harapan besar kepada Kong Li menjadi mendongkol dan kecewa, tapi juga pauk yang tidak dapat menahan hatinya untuk tidak tertawa. Sementara itu, Cho Akim Nimar juga memandang ringan lawannya. Sambil tersenyum dan mengeluarkan suara tertawa yang ditahan, ia mengelak lalu balas menyerang dengan sebuah tikaman ke arah dada Kong Li. Sungguh mengherankan sekali, pemuda itu seakan-akan tidak tahu bahwa dirinya diserang dan sama sekali tidak mengelak. Cho Akim Nimar semenjak tadi telah tertarik sekali hatinya kepada pemuda yang ganteng ini, maka hatinya tidak tega untuk melukainya. Melihat bahwa pemuda itu sama sekali tidak mau mengelak atau menangkis, nona ini segera memiringkan pedangnya agar tidak sampai melukai Kong Li. Kong Li tersenyum dan di dalam hati ia berterima kasih kepada nona ini. Agaknya Cho Akim Nimar ini tidak mau melukainya. Maka ia lalu berkata, Nona, seranglah yang betul, kalau tidak, dalam tiga jurus saja pedangmu akan terampas. Selah ku terdengar suara tertawa keras dari Pau Kian karena si iblis tangan hitam ini merasa geli sekali mendengar ucapan Kong Li. Hi, Gowai Iliong, mengapa kalian membawa seorang anak yang masih keluar ingusnya kes ini? Suruhlah ia pulang kepada ibunya untuk minum air susu lebih dulu. Hinaan ini tak dipedulikan oleh Kong Li dan pada saat Cho Akim Nimar menyerang lagi, seperti tadi ia tidak mengelak, akan tetapi begitu ujung pedang telah mendekati kulit badannya, tiba-tiba tongkat bambunya berputar sedemikian rupa dan terang pedang di tangan Cho Akim Nimar terlepas dan terlempar ke atas. Dengan sabar dan tenang Kong Li menggerakkan tongkatnya yang dapat menangkap gagang pedang itu dan diputar-putarnya sehingga gagang pedang itu seakan-akan menempel pada ujung tongkat sambil terputar bagaikan sebuah kiciran. Mari, terimalah kembali pedangmu, Nona katanya sambil menyodorkan pedang itu kepada Cho Akim Nimar yang berdiri melongo dengan muka merah. Sementara itu, Pau Kian juga memandang dengan heran, karena sesungguhnya ia tidak tahu bagaiman pedang semuanya dapat terlepas dan terampas, sedangkan gerakan-gerakan pemuda itu sungguh aneh, kelihatannya begitu lemah dan perlahan. Apakah semuanya yang main gila dan sengaja mengalah? Akan tetapi, tidak demikian dengan Gerowai Iliong. Kelima orang Piausu ini bertepuk tangan memuji dengan wajah berseri-seri. Kini mereka merasa girang sekali dan timbulah kembali kepercayaan mereka kepada Kong Li, sungguhpun mereka sendiri juga tidak mengerti bagaimana Kim Gan Eng yang lihat itu dapat dikalahkan dalam dua jurus saja. Lin Kong Chu, kau sungguh hebat sekali. Aku menerima kalah, Berkata Chow Akim Nyo dengan sinar matu kagum sekali dan bibirnya yang makin tersenyum, ia lalu mundur sambil mengerlingkan matanya ke arah Kong Li. Pau Kian menjadi marah sekali hingga wajahnya menjadi merah padam. Anak kecil yang sombong. Coba kau layani aku hendak kulihat kepandayan siluman macam apakah yang kau miliki bentaknya. Sambil membentak demikian, Pau Kian lalu mengeluarkan senjatanya yang hebat, yakni sebuah pian baja lemas yang merupakan cambuk pendek penuh duri-duri tajam. Senjata ini adalah sebuah senjata yang berbahaya dan ganas, karena tiap duri yang memenuhi senjata cambuk pendek itu dari gagang sampai ke ujungnya merupakan kaitan-kaitan kecil sehingga kalau duri-duri itu sampai menancap di kulit, maka daging tubuh akan tertembus dan urat-urat tertarik keluar. Juga, di dalam tangan Pau Kian yang hebat, senjata itu dapat menjadi kaku semacam tongkat yang dipakai menotok jalan darah dan dapat menjadi lemah seperti cambuk. Akan tetapi Kong Li dengan sangat tenang hanya tersenyum memandang, lalu berkata perlahan, Kaulah yang sombong, bukan aku. Marilah kita mencoba-coba kepandayan Pau Kian menerkam maju sambil menggerakkan cambuk berdurinya menyabet ke arah leher Kong Li, tapi pemuda itu mengangkat tongkat bambunya ke atas dan menangkis. Ia sengaja menangkis untuk mencoba tenaga lawan dan mendapat kenyataan bahwa tenaga iblis tangan hitam ini jauh lebih tinggi daripada tenaga Chow Akim Niu, akan tetapi tak cukup besar untuk membuat ia khawatir. Sebaliknya, ketika cambuknya dapat tertangkis hingga terpental kembali, Pau Kian merasa heran sekali dan berlaku hati-hati, karena ketika menyerang tadi ia telah menggunakan 3 per 4 bagian dari seluruh tenaganya. Akan tetapi dapat tertangkis demikian mudah oleh tongkat bambu itu sehingga ia dapat menduga bahwa pemuda ini adalah seorang yang memiliki tenaga WEK yang tinggi. Ia lalu menyerahkan seluruh tenaganya dan memutar-mutar cambuknya sedemikian rupa sehingga merupakan serangan-serangan bergelombang yang bertubi-tubi menyerang bagian-bagian berbahaya dari tubuh lawan. Para piausu yang mengetahui betapa hebat serangan-serangan si iblis tangan hitam ini, menahan nafas dengan cemas. Mereka maklum bahwa jika jago mereka sampai kalah dan dirobohkan, mereka terpaksa harus berkelahi mati-matian, karena tentunya kepala rampok yang kejam itu tak mau melepaskan mereka begitu saja. Akan tetapi menghadapi serangan-serangan hebat dari Pau Kian ini, Kong Li tidak gentar dan berlaku tetapi tenang. Ia mengeluarkan kepandainya dan memainkan ilmu tongkat liongsan kuai tung huat. Dan ketika ia mainkan tongkatnya, semua piausu menjadi heran sekali, karena tampaknya pemuda itu hanya menggerak-gerakan tongkatnya dengan perlahan dan lambat sekali, akan tetapi setiap gerakan itu dapat menangkis dan mementur kembali senjata lawan yang berbahaya. Tidak demikian saja, bahkan dengan tongkat bambunya yang ringan itu, Kong Li dapat membalas dengan serangan-serangan dasyat.